Apa bedanya sih format RAW dan format JPEG? Semua akan kita bahas di cerita Febri Joko. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir ke channel kecil gue. Dan di episode ke-12 ini, gue akan membahas perbedaan soal format RAW dan format JPEG. Format RAW, yes, RAW itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia, artinya mentah. Yang teman-teman harus pahamin ketika teman-teman memotret dengan format RAW, itu teman-teman hanya memotret data mentah yang kemudian dikirimkan ke dalam memory card tanpa ada campur tangan dari si sensor dari kamera tersebut, teman-teman. Sedangkan ketika teman-teman memotret dengan format JPEG, artinya teman-teman sudah mengizinkan kamera untuk melakukan kompresi terhadap foto hasil dari teman-teman semua. Dan kamera yang ada di teman-teman semua tersebut sudah melakukan pengolahan digital di dalam sensor ataupun software yang ada di kamera tersebut, teman-teman. Karena format RAW begitu banyak menyimpan data mentah, itu mengakibatkan di mana teman-teman yang menggunakan file dengan format RAW, itu akan menjadi lebih besar dibanding dengan teman-teman menggunakan format JPEG. Karena apa? Karena yang tadi gue udah sebutin, karena foto teman-teman semua sudah mengalami kompresi dan sudah ada pengolahan digital di sensor teman-teman. Jadi, benefit yang teman-teman dapetin ketika teman-teman memotret dengan format RAW, itu antara lain yang pasti teman-teman akan melakukan adjustment itu dengan sangat mudah. Seperti misalkan teman-teman lupa atau salah dalam mengatur white balance. Nah, teman-teman bisa mengatur dan melakukan revisi white balance pada saat melakukan post pro. Karena kalau untuk format RAW ini, dia cakupan warnanya lebih besar dibandingkan dengan format JPEG. Karena format RAW ini minimal itu di 12 bit, sedangkan kalau untuk JPEG hanya 8 bit. Dan cakupan warnanya juga jauh lebih besar di format RAW ini. Dan untuk dynamic range sendiri, untuk format RAW, itu sangat-sangat jauh juga dibandingkan dengan format JPEG. Jadi, ketika teman-teman memotret underexposed atau overexposed, ketika menggunakan format RAW, dan saat melakukan post pro, teman-teman masih bisa mengubah atau melakukan adjustment supaya foto itu bisa terlihat detailnya tanpa mengurangi kualitas foto itu sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya, gue akan kasih unjuk ke teman-teman semua bagaimana perbedaannya dari foto yang menggunakan format RAW dengan foto yang menggunakan format JPEG. Proses yang gue gunain ini, gue menggunakan Adobe Lightroom, dan seperti apa prosesnya, mari kita lihat sama-sama. Oke, teman-teman. Sekarang gue mau menunjukkan ke teman-teman semua beda dari format RAW dengan format JPEG itu seperti apa. Dan pengolah atau untuk post pro ini gue biasa menggunakan Adobe Lightroom, teman-teman. Langsung aja kita lihat seperti apa perbedaannya. Ini sudah ada 4 foto ya, teman-teman, di sini. Kalau teman-teman lihat, masing-masing ada yang RAW, ada yang JPEG, di mana kalau kamera yang gue pakai sendiri itu adalah kamera Olympus. Jadi, format RAW-nya namanya ORF. Dan format RAW ini nama-nama setiap produsen kamera juga beda-beda ya, teman-teman. Olympus sendiri, file RAW-nya, kalau teman-teman lihat nih, ORF itu Olympus RAW files. Oke, sekarang perbedaannya apa? Teman-teman harus lihat dulu. Sekilas kalau teman-teman lihat di sini, perbedaannya sedikit banget. Tapi, once teman-teman sudah zoom, itu baru kelihatan nih, teman-teman. Foto kiri ini adalah RAW, dan foto yang kanan adalah yang JPEG. Di mana yang JPEG, kalau format JPEG ini, karena dia sudah diolah dan diproses dari segi warnanya juga, ya udah begitu aja ya, teman-teman ya. Coba kalau dilihat dari bibir ini, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, ini bibirnya lebih kemerahan. Kalau yang di format RAW, itu masih normal. Jadi, ini masih bisa gue adjust lagi nantinya untuk skin tone yang gue suka seperti apa. Itu aja sih. Nah, ini kita masuk ke dalam prosesnya, teman-teman. Berbedaannya kayak gimana. Kita masuk di develop. Ini gue mau menunjukkan, teman-teman. Yang udah kayak dibilang di awal tadi, kalau untuk format RAW sendiri, karena dia cakupan dynamic range-nya sangat luas banget, dan warnanya itu juga cakupan warnanya lebih banyak. Tapi kalau ini perasaan gue aja sih, teman-teman, kalau misalkan format RAW dari Olympus ini, justru kalau menurut gue lebih matang dibandingkan formatnya JPEG dari si kamera Olympus. Kalau menurut gue. Mungkin kalau teman-teman ada inputan atau mau kasih komentar juga silahkan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat nih. Ini format RAW yang gue klik. Ini gue klik lagi adalah format JPEG. Nah, coba deh perhatiin, teman-teman. Ada bedanya nggak? Kalau format RAW-nya di Olympus ini, menurut gue kontrasnya udah dapet banget ya, udah deep banget. Terus kalau yang JPEG-nya, justru malah lebih kelihatan mute warnanya. Tampangnya kalau teman-teman lihat nih ya, dari histogram-nya aja deh. Ini di histogram ini, ini format RAW ya, teman-teman. untuk dia peak-nya ada di kanan banyak sisi gelapnya, jadi lebih banyak di shadow-nya dibanding highlight-nya. Tapi once gue klik yang format JPEG, tuh, beda banget kan. Nah, ini format RAW, ini format JPEG. Oke, itu satu. Terus perbedaannya lagi, kalau teman-teman lihat, misalkan, gue mau mener-in white balance-nya. White balance-nya kalau format RAW, itu sesuai dengan white balance yang ada di dalam kamera. Dia, kalau di mana? Di Lightroom, bisa sampai 50 ribu tuh, teman-teman. Atau sampai 2 ribu perendahnya. Nah, sekarang bedanya, di mana kalau untuk format JPEG, untuk white balance-nya, teman-teman hanya mengaturnya, lebih ke puluhan sih. Sampai maksimalnya 100. 100. Dibanding yang tadi, format JPEG. Oke. Terus, misalkan ini gue adjust nih, format white balance-nya kayaknya kurang sesuai. Oke, gue bisa sesuai lagi, tergantung sesuai selera. Jadi, oke. Kemudian, yes. Ini udah cocok. Nah, misalkan, ini pun, misalkan gue mau adjust lagi. Atau perhatiin deh. Nah. Seperti inilah perbedaannya, teman-teman. Kalau di white balance-nya, kalau untuk format RAW, itu, white balance udah, bener-bener kayak di kamera. Dan kalau untuk yang JPEG, white balance-nya beda banget. Oke, gue reset lagi. Bedanya apa lagi, biar teman-teman tahu. Oke, misalkan, bagian sini nih. ini yang menurut gue, misalkan highlight-nya kurang. Teman-teman, kita lihat ya. Highlight-nya kita selamatin. Kita turunin sampai habis, Paul. Teman-teman lihat. Karena dynamic range format RAW ini masih banyak ya. Masih gede. Beberapa detail-detail seperti di ranting-ranting ini, masih terlihat dengan aman dan jelas. Coba dibandingkan dengan format JPEG. format JPEG, misalkan highlights gue turunin. Perhatiin nih teman-teman. Detail-detail di, apa sih, si terangnya, nggak se, se, apa ya, sedetail dengan format RAW ini. Lihat. Di bagian sini nih, detailnya, kalau format RAW masih kelihatan banget. Masih enak lah, ibaratnya. Kan? Nah, itu bedanya. Kedua, terus, yang membedakan lagi, misalkan teman-teman menggunakan color checker. Jadi, misalkan teman-teman biasa memotret produk, portrait untuk di studio, menggunakan color checker, atau untuk bisa mendapatkan color profile dari kamera tersebut. Jadi, supaya warna itu benar-benar akurasinya tepat banget. Kalau menggunakan JPEG, dia tidak akan bisa teman-teman. Kecuali menggunakan format RAW. Maka dari itu, untuk teman-teman biasa, menggunakan untuk kebutuhan profesional, seperti motret tadi, motret di studio, terus motret produk fotografi, food fotografi. Kalau menggunakan color checker, disaranin, bukan disaranin, memang wajib, harus menggunakan format RAW ini. Karena untuk bisa mendapatkan color profile. Contohnya kayak gini. Ini color profile yang teman-teman bisa lihat, disini masih ada color. Ada color. Oh, yeah. Terus, gue ganti misalkan profile yang udah jadi, gue menggunakan lensa 17. Shade. Oke. Coba kalau kita pakai JPEG. Kalau pakai JPEG, colornya tidak ada, teman-teman. Kenapa? Karena memang, untuk si format JPEG ini, tidak mendukung untuk color profile lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat perbandingannya, lihat nih. Lihat di bajunya, kan ini baju, dan jeansnya warna biru. Ini format JPEG. Ini format RAW yang sudah gue pakai color profile. Perhatiin teman-teman, warnanya lebih keluar. See? Itu dia. Cakupan warnanya lebih luas. Oke, ini gue reset lagi. Apa lagi yang membedakan. Kemudian kalau misalkan teman-teman motret dengan menggunakan preset. Preset itu memang disaranin, ada beberapa preset, kayak yang gue pakai, itu memang presetnya untuk format RAW. Jadi kalau sudah dipakai di format JPEG, dia hasilnya akan beda banget. Nggak percaya? Nih, gue kasih unjuk. Misalkan gue pakai preset dari yang gue suka. Let's say yang sesuai. Oke. Oke, let's say ini. Ini gue suka. Oke, gue reset dulu untuk white balance-nya. Sama tint-nya juga gue ubah. Gue pengen lebih gelap. Warm. Oke. Yes, seperti ini. Ini preset yang gue suka ya, teman-teman. Karena untuk dapet sisi dark mood-nya juga dapet. Misalkan ini gue mau gue naikin lagi exposure-nya. Biar teman-teman lihat lebih cerah dikit aja. Highlight-nya gue masih pengen gue selamatin lagi. Oke, kira-kira segini ya, teman-teman. Coba kalau misalkan ini gue copy, gue sync ke foto dengan JPEG. Hasilnya seperti apa? Ini dia. Ini dia. Lihat. Ini adalah format JPEG, teman-teman. Dengan menggunakan setting yang sama di Lightroom. Semuanya, lihat nih. Ini format RAW. Udah pakai color profile. White balance gue samain semuanya. Nggak gue apa-apain lagi. Dan. Lihat kan, teman-teman. Foto lebih ke warna. Lebih apa ya? Lebih ke ungu-unguan. Oke. Selanjutnya, gue akan kasih satu contoh foto yang underexposed nih, teman-teman. Ini adalah format RAW. Ini format JPEG. RAW. JPEG. RAW. JPEG. Nah. Berhatiin lagi, teman-teman. Misalkan ini karena underexposed, gue mau gila-gilaan. Mau naikin exposure-nya. Gue naikin dulu. Oke. Teman-teman perhatiin, gue masih tenang banget. Kalau dengan menggunakan format RAW. Gue mau shadownya kelihatan terang. Oke. Gue angkat lagi shadownya. Bagian blacks juga gue akan angkat lagi. Kita ambil kontrasnya. Nah. Kira-kira ginilah. Contoh doang. Terus. Yang ini. Mau copy paste. Apa yang terjadi? Tanpa mengubah white balance ya. Semuanya sama, teman-teman. Ini format RAW. Ini format JPEG. Nah. Ini dia format JPEG. Kurangannya, teman-teman. Ini. Noise-noise yang ada di daerah shadow-nya ini. Terlihat banget noise-nya. Nah, kalau teman-teman lihat nih. Ini karena gue udah cacakan deh tadi. Untuk ngangkat shadownya tinggi banget. Black-nya gue angkat juga. Tapi beda dengan format RAW. Walaupun memang ada noise. Tapi ini masih bisa diselamatin, teman-teman. Dan lihat di histogram-nya. Masih selembut sutra. Jadi. Karena apa tadi? Karena memang dynamic range dari format RAW ini lebih besar dibandingkan format JPEG. Dan kalau teman-teman masih ragu kenapa harus matret RAW, ya ini dia lah keunggulan dari format RAW, teman-teman. Dan memang ada beberapa momen yang teman-teman harus pakai format RAW. Mau nggak mau, ya gunakan. Karena memang banyak-banyak kelebihan yang walaupun kekurangannya memang filenya lebih gede, teman-teman. Misalkan teman-teman mau menggunakan format RAW untuk kebutuhan foto-foto biasa, ya overkill juga sih sebetulnya. Tapi apa yang gue memang biasanya selalu setting kamera gue adalah format RAW. Bukan apa-apa, bukan gaya-gayaan tapi lebih ke walaupun cuma mau motret casual aja. Gue tuh selalu membuat buah format RAW dan format JPEG. Jadi format RAW-nya itu supaya gue bisa lebih, apa ibaratnya ya, lebih... Gue punya banyak ruang untuk melakukan adjustment dibandingkan dengan menggunakan format JPEG, teman-teman. Teman-teman mesti nyoba sendiri karena memang kalau teman-teman nggak mencoba, teman-teman nggak akan bisa merasakan dan benefit yang didapetin dari menggunakan format RAW ini. Tapi itu kembali lagi kebutuhan teman-teman semua. Misalkan teman-teman memang merasa cocok dengan format JPEG, monggo silahkan. Tapi kembali lagi ke kebutuhan dan kepribadian dari gaya motret teman-teman semua. Oke, sekian dari gue. Kita balik lagi. Nah, teman-teman sekarang semua udah pada paham dan mengerti perbedaan dari foto dengan menggunakan format RAW dan foto dengan menggunakan format JPEG. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan penjelasan atau kasih inputan buat gue, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah teman-teman. Bantu juga tolong subscribe channel gue supaya gue bisa terus berkembang dan supaya gue bisa membuat video-video bermanfaat buat teman-teman semua pastinya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Stay safe, teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Febri Joko, sign out. Selamat menikmati.